Halo selamat pagi sahabat jeep, selamat datang di GTV nya Piondi Jeep Nah hari ini aku mau klink-klink dulu nih, ini ada beberapa mobil dari temen-temen browser 4x4 Dan kita sekarang lagi ada di The Cayon Nah aku mau info aja nih, ini ada mobil Shelby, 755 HP, kenceng banget Lalu disini ada Toyota Land Cruiser, ini nomor 20 Ini ada nomor 30, ini mobil Omsani, pasti kalian udah pada tau lah ya Ini udah pake Super Charge dari Sprintech Nah ini pake Snorkel dari AEV, mempernya masih standar Cuma ditambahin aja lampu di sebelah sini Headlampnya udah pake J-Speaker, bawahnya juga J-Speaker Lalu ditambah lampu light bar yang 30 Terus Winsnya udah pake come up Wins Nah ini nih bagian spesial dari bagian depannya Yaitu ada grillnya Ini adalah grill Rubicon Recon Asli Yang di Indonesia tuh cuma 2 orang yang pake Nah ini keren banget, Omsani salah satu yang punya grill ini nih Yang masuk ke Indonesia ya Karena dari sananya tuh gak dimasuk ke Indonesia Jadi yang membedakannya adalah lubang-lubang grill ini tuh lebih besar jaraknya gitu Ini tetep ada 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gitu Dan ini juga udah pake kamera 360 Disini bagian depan Terus disini Kiri kanan Itu sama di bagian belakang Kita lihat kalau side stepnya dia udah pake MP Yang elektrik Bember belakang dia pake IV Terus ini juga Winsnya pake come up Bannya khusus Untuk touring kali ini Dia pake ban BFG Ukuran tuh 35 Eh 37 sorry 37 BFG yang AT Itu kalau dari bagian sini ya Belakang dia tambahin rigid chest Lampu belakangnya juga Dia pake JW speaker Lalu kita pindah ke mobil bagian depannya Yang gini nih Ini mobil 02 Commander ini mobilnya Om Martin Dia kapasinya udah ganti yang anniversary Grilla juga yang di BERT modelnya Nah Grilla ini diwarnain sama dengan warna mobilnya Mobil lah Keren banget Udah pake lampu headlamp JW speaker Terus ini ada lampu shen yang RECON Nah untuk Winsnya sendiri Dia pake warren 9,5 CTI Vendernya Dia udah pake boost worker Mereknya ya Mereknya tuh boost worker Kita lihat Kalau dari kaki kaki Nah ini masih standar sih Yang ada yang berubah Cuman dia ini ada sinergi Untuk drag link sama Backet track bara juga Track bara dia pake yang sinergi Nah untuk armnya Dia juga pake yang sinergi punya nih Itu Test step sama Pake AMP research Untuk bannya Dia pake ban dari BFG juga Yang MT Itu ukuran 37 Beda dengan yang tadi sebelumnya kan Yang Om Sani punya tuh Dia pakenya yang 37 tapi AT nya Nah untuk velgnya Dia pake DV8 Dan di bagian belakang Dia juga tambahin digit chest Stop lamp USB speaker juga Nah dia juga udah pake Towing kit belakang Itu udah SMITI build Full kan Bagian sininya Terus Untuk shocknya Dia pake king shock Track bar belakang juga Itu pake sinergi Nah ini Tutup gardannya pake ARB Selang remnya dia udah pake Teraflake juga Biar lebih pakem Karena oli tuh kalo Misalkan kita masih pake selang remnya standar Kan oli panas nih ya Jadi turun ke bawahnya itu kurang maksimal Tapi kalo dia pake yang udah stainless Itu bakalan josh Jadi langsung turun banget Full gitu turunnya Bisa dibilang Kalo kita liat mobil ini Dia udah pake Ban dari mana nih 6 Lalu Calaknya masih standar Kayak model JL Yang rubicon Fendernya Ini sama kayak mobil pionir Metal clock Cupnya sih masih standar Lalu Ini ada lampu Dari Procom juga Yang kalo yang ini Saya ketentau Lalu ada juga Winsnya dipake warren VR12 Oke udah Nah kaki-kaki nih Nah kaki dia udah pake sinergi Apa Rackling ya Lontai Road masih standar Nah dia pake shocksteer Dari tough dog Nah dia utam Brekat juga nih Biar posisinya tuh Sejajar gitu Agak Jadi lebih enak aja Mainnya Nah kita liat Mobil 12 Dia udah pake Lampu Tambahan Rigid PSS yang Pro Cup Machine Anniversary Bagian depan juga masih sama Standar Lampunya JBS speaker Sini bagian sini JBS speaker juga Nah bannya Dia pake Open Country Dari Toyo Nah kalo velgnya Dia ring 20 kayaknya Dari Cannes Nah antena ini udah pake antena X nih Jadi lebih Stabil frekuensinya Lebih enak Lampu belakang Dia pake JBS speaker Terus Member belakang Pake AV Kita liat Mobil nomor Berapa yang ingin Mobil nomor 5 Inceptor Waduh Yang paling saya suka adalah Bagian depan sini Winsnya udah pake M8274 Limited Edition Yang 70 Wow ini keren banget Terus lampu depannya Dia udah pake JBS speaker Dan Cup Machine Anniversary Yang ditambahin dengan Stiker Tengkorak Wah keren nih Terus lampunya Rigid DSS Pro Terus ini Rigid Rigid yang biasa Sama ini Digital Adiance Yang 50 Yang kemarin kita tes Di story kita Terangnya tuh Semana Dia udah pake snorkel dari AIV Nah kalo vendernya ini Saya lupa nih namanya Yang Tanya MDL ya Benanya dia pake BFG Yang MT Velgnya dia pake velg dari Fuel Coba kita liat dari kaki kaki ya Link Swabara Dia udah ganti Yang punya sinergi Untuk shock steer Dia pake yang Fox Nah untuk tutup garden ya Dia pake dari Curry Ini juga gokil Dia pake shock Dari King Ini JK yang dua pintu nih Nyaman banget Lampu belakang dari JWS speaker Bempar model anniversary Coba dengerin nomor yang terakhir nih Ini punya ketua browser 4x4 Dipunya press Keren ya Lampu atasnya dia pake Digit Radian 50 Terus Lampu portnya Dia pake Digit 4 ya 12 12 Lalu ada Snorkel dari AIV Ini nih Dia pake bumper Stinger Dari Smithy Bill Gak masalah ini Stinger ya Terus warannya dipake 9,5 CTI Ini deringnya juga Keren banget Yang pasti kakeknya udah nyaman banget Kalian liat ya Kakak ini full synergy Drugging, long tyre road, track bar Terus ada bracket track bar juga Ada shock steer dari Fox Terus Ini kayak gardennya tuh Apa ya Tutupnya dari air bay Oke Hmm Shocknya Dia pake king Ini enak banget Kok pake king sih Nah Apalagi ini nih Dia udah ganti Long arm Long arm Dari synergy juga Tuh Tuh kalo di bagian Scesorisnya Tutupnya pake anniversary punya Coba kita beralih Di bagian belakang Oh dia pasti pake Buswecker juga nih Vendernya Pemper belakang dari Smithy Bill Nah ini nih Yang paling keren juga nih Dia ada Lampu tambahan buatin belakang Dari Quadratec Terus jangan lupa Selalu pasti ada rigid chest Di bagian belakang Kalo kita lihat Vendernya itu dari Black Rhino Bahannya Maxis Ukuran 40 X 13,5 Ring 17 Banyak banget Nalpot nih Udah tengkorak guys Selang rem yang pasti Dia lebih aman Dia pake yang Sudah stainless Oke sahabat chip Kayaknya itu dulu deh Yang bisa Saya informasikan Buat sekarang Nanti kita akan lanjut Di IGTV Di hari berikutnya ya Mantep nih Browser 4x4 Asik Asoy Enjoy Tapi kalo buat Mas Eddy Browser 4x4 Kerja 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 Terima kasih Hala Terima kasih selamat menikmati